Rusia mengancam akan melengkapi pesawat tempur Belarus dengan kemampuan rudal nuklir. Ancaman ini muncul selesai jembatan Kors yang menghubungkan Rusia dengan kremlin meledak. Banyak yang menduga jika Rusia akan menarik Belarus ikut berperang melawan Ukraina. Belarus dan Rusia dilaporkan mulai menggabungkan beberapa pasukan militer mereka tak lama setelah ledakan di jembatan Kors. Pengiriman pasukan itu diklaim sebagai langkah dari bagian operasi pertahanan. Dari informasi yang diperoleh, Dewan Keamanan Republik Belarus telah memulai tes angkatan bersenjata Belarus sesuai dengan instruksi kepala negara. Tes ini komprehensif dan mencakup hal-hal yang paling penting mengenai kesiapan unit tentara untuk melaksanakan misi mereka. Akan tetapi seorang pengamat menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tengah berusaha untuk menarik Belarus ke medan perang. Sementara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan akan melengkapi pesawat tempur Su-25 Belarusia dengan kemampuan untuk membawa rudal berkemampuan nuklir. Diketahui dengan ukuran tentara sekitar 50 ribu orang, Belarus saat ini tidak memiliki rudal nuklir sendiri. Dari perkembangan terbaru, sebanyak 9 ribu tentara Rusia kini telah tiba di Belarus. Kabar ini diungkapkan Kepala Departemen Kerja Sama Militer Internasional Kementerian Pertahanan Belarus, Valery Revenko, di akun Twitternya. Valery menyebut pasukan pertama Rusia yang menjadi bagian pengelompokan regional telah tiba di Belarus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!